Assalamualaikum 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 melakukan Daripada Tidak Tidak Assalamualaikum Punya Keinginan Yang berbeda Yang berbeda Menyikmati 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 Kebersamaan Tidak Tidak Keberadaan 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 Dari Seperti Kristus datang ke dunia ini dia melayani, bukan untuk dilayani. Jangan hanya kriya ini maunya dilayani, dilayani, dilayani karena tidak pernah melayani istri. Lalu ya begitu. Kau sebelum ke gereja mempersiapkan diri untuk beribadah seluruh berangkat, perangkali ada namanya seperti menyimer sepatu. Biasanya kalau berharap supaya istrinya yang menyimer sepatunya. Itu pekerjaan oleh istri. Tentu tidak. Lagi-lagi pun harus melakukan itu. Melakukan itu. Selain sepatu kita sendiri sebagai pria kita sendiri. Dan juga kita siapkan juga sama dengan pasangan kita. Sepatunya disimir juga. Itu hal yang praktis, tapi itu baik dan indah. Jangan merasa rendah ketika engkau yang menyimer membuat sepatu istrinya tampil elok bersih, rapi senang untuk melihat dia lakukan. Hal-hal yang sederhana yang menunjukkan istri senang pasangan senang lakukan. Cuman hanya engkau menyimer sepatu umat. Mari kita lakukan itu. Saya pun lakukan itu. Hal yang terakhir yang ketujuh tipe pria yang tidak disukai oleh wanita yaitu pemalasan. Pemalasan membantu hidupnya kepada orang-orang. Tidak boleh. Seorang pria itu harus seorang pria yang bertanggung jawab memimpin rumah tangganya. Salah satu tanggung jawabnya itu harus kerja keras. Kerja dengan tangan sendiri supaya tangan bekerja keras menghasilkan sesuatu sehingga itu bisa menghidupkan dan mencukupkan segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Orang pria yang malas-malasan hanya mengandalkan istrinya, mengandalkan anak-anaknya untuk membantu kebutuhan rumah tangganya. Tidak boleh. Hal ini tidak baik. Pria tetap bersemangat untuk mencari nabgah buat anak-anaknya, buat keluarganya. Hai pria-pria, jangan dikatakan dalam pita seperti semut yang rajin mencari makan pada musimnya. Rajin. Ini dikatakan hikmat Salomo itu mencontoh semut yang rajin mengukurkan makanan pada musimnya. Kita harus rajin. Seorang pria harus rajin. Jangan malas-malasan. jangan terlalu banyak tidur seorang pria. Tidurnya itu cukup 5-6 jam. Jangan sampai tidur lebih dari itu. Waduh, malas-malasan. Udahlah. Ini tentu akan membuat istrimu, pasanganmu besar, merasa marah dengan kita kalau seorang pria malas-malasan. saya tahu bahwa keinginan wanita itu adalah cukup bisik kalau kebetulannya. Karena tetap lakukan seberatapun hasilnya. Itu yang kita persembahkan. Itu yang kita bawa ke rumah. Terima kasih. Bapak yang suka Tuhan kiranya renungan ini boleh menjadi berkat. Bagi kita semuanya saya akan simpulkan kembali bahwa banyak kali kita tapan tipe yang tidak disupai oleh pria dari pria yang tidak disupai oleh wanita. Sudah sangat jelas ya. Bapak Tuhan jangan kita lakukan itu 7 tipe pria yang tidak disupai kita ubah kita ubah kita dengan apa yang memiliki hal-hal yang punya supaya keluarga itu bahagia keluarga itu harmonis keluarga itu berhati oleh Tuhan saya semua pria sanggup melakukan itu sanggup melakukan itu dengan Allah pria adalah pemimpin pemimpin yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya bagi pasangannya jangan ada pada pria hal-hal yang disukai oleh wanita itu beli dan kehidungan pasal tidak setia bodoh tidak tegas egois dan pemalas lepaskan itu puji Tuhan puji perenungan ini menjadi berkat khusus bagi pria ataupun wanita silahkan dibagikan saya lebih banyak lagi di like dan juga jangan lupa di sub selamat bertemu di renungan berikutnya yang pasti memberkati kita selamat beraktifitas jangan lupa ikuti protokol kesehatan shalom Tuhan disembarkanku